Hai murid-murid, bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi pelajaran pendidikan moral tahun 5 unit yang ke-13 kesederhanaan dan ini adalah bahagian yang kedua Standar Gandungan Amalan Kesederhanaan Dalam Hidup Bermasyarakat Standar Pembelajaran Menyenaraikan Bentuk Amalan Kesederhanaan Dalam Hidup Bermasyarakat Menjelaskan Cara Amalan Kesederhanaan Dalam Hidup Bermasyarakat Menghuraikan Kepentingan Amalan Kesederhanaan Dalam Hidup Bermasyarakat Dan Menghuraikan Perasaan Berkaitan Dengan Amalan Kesederhanaan Dalam Hidup Bermasyarakat Mari kita lihat nota di dalam buku teks kita pada kali ini Tajuk nota yang pertama adalah Sederhana Dalam Perlakuan Pahami Tinjauan Lila dan Shuei membuat tinjauan tentang tempat-tempat yang memerlukan sikap sederhana di kawasan kediaman mereka Mereka mahu membentangkan dapatan tinjauan mereka dalam majlis hari keluarga Yang pertama Kita patut bersederhana ketika membeli barangan di pasaraya supaya semua orang mendapat bekalan barangan keperluan Yang kedua Kita patut berpakaian secara sopan bagi menjamin keselesaan pengguna kemudahan awam yang lain Dan yang ketiga Kita patut bersederhana dari segi pertuturan supaya tidak mengganggu peserta lain Nota yang kedua Kesederhanaan membawa kebahagiaan Pahami situasi dan lengkapkan peta pelbagai alir Saya sentiasa memikirkan sebab dan akibat bagi setiap tindakan yang melibatkan hidup bermasyarakat Kita perhatikan situasi yang pertama Ibu membenarkan saya untuk bermain di rumah kawan di kampung pisang mas Saya perlu mengawal pertuturan saya ketika berada di rumah kawan Sebab saya tidak mahu dianggap piadab dalam hidup bermasyarakat Agar saya dapat mengeratkan hubungan dengan masyarakat Yang kedua Sebab saya tidak meninggikan suara adalah agar saya tidak mengganggu orang lain Dan yang terakhir Sebab saya menggunakan hasa yang sopan agar saya tidak menyinggung perasaan orang lain Situasi yang kedua Menghadiri majlis hari lahir di Dewan Komuniti Taman Permai Penampilan diri saya tidak keterlaluan dalam masyarakat Sebab saya mematuhi amalan pemakaian masyarakat setempat Agar saya dihormati oleh anggota masyarakat yang lain Yang kedua Sebab saya tidak memakai pakaian yang mencolok mata Agar orang lain merasa lebih selesa Dan yang terakhir Sebab saya memakai pakaian yang sesuai Agar saya dapat menyesuaikan diri dengan baik Dan nota yang terakhir Mari bersederhana Mari lakukan aktiviti Tek Seng dan Kumar sering menggunakan kemudahan yang disediakan di pusat internet desa Kampung Bunga Raya Mereka mendapati pusat itu memerlukan beberapa tong sampah Sebagai pengguna yang mengamalkan sikap bersederhana Mereka telah membuat beberapa tong sampah daripada bahan buangan untuk kegunaan pusat itu Cara membuat tong sampah kertas Yang pertama Potong cardboard daripada kotak terpakai Yang kedua Sediakan peralatan dan kertas cardboard mengikut saiz yang ditunjukkan Yang ketiga Sambungkan cardboard dengan pelekat kertas Langkah keempat Balut kedua-dua bahagian cardboard dengan kertas warna Yang kelima Sambung kedua-dua hujung cardboard dengan gam Yang keenam Tutup bahagian bawah Langkah yang ketujuh Lekatkan kayu penyambung menggunakan gam Yang keelapan Gamkan pemegang penutup pada kayu penyambung Dan yang terakhir Hias tong sampah yang sudah siap dihasilkan Ini adalah tong sampah yang mereka telah hasilkan Yang diletakkan pada setiap meja Sekarang kita akan membuat beberapa aktiviti di dalam buku kerja kita Yang pertama Lukis muka yang senyum atau muka yang sedih berdasarkan situasi yang berikut Pernyataannya Yang pertama Menggunakan Dewan Badminton secara berkilir-kilir dengan anggota masyarakat Perasaan saya adalah Gembira Yang kedua Beratur semasa mendapatkan sumbangan daripada wakil anggota masyarakat Perasaan saya juga gembira Yang ketiga Membiarkan air melimpah semasa membasu pinggan mangkuk di majlis keramaian di Dewan Masyarakat Perasaan saya sedih karena ini akan menyebabkan pembaziran air Yang keempat Berbasikal secara beriringan di jalan raya Walaupun banyak kenderaan ketika itu Perasaan saya adalah sedih karena ini boleh menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku Yang kelima Merancang perbelanjaan semasa membeli barangan makanan untuk disumbangkan kepada anggota masyarakat yang memerlukan Perasaan saya gembira Yang keenam Menghabiskan masak dengan segelintir anggota masyarakat untuk bermain di taman permainan sehingga lewat malam Perasaan saya sedih Soalan ketujuh Bergilir-gilir menyanyi di majlis keramaian yang diancurkan oleh anggota masyarakat Muka gembira Soalan yang keelapan Tidak bersorak terlalu kuat semasa menonton wayang di padang masyarakat Muka gembira Soalan kesembilan Memasang radio perlahan agar tidak mengganggu anggota masyarakat yang lain Juga muka yang gembira Soalan yang terakhir Tidak mengecek anggota masyarakat yang kurang upaya Juga muka gembira Muka surat yang seterusnya Pahami situasi Kemudian jawab semua soalan Kita perhatikan gambar yang ditunjukkan Situasi ini berlaku di sebuah pusat internet desa Kita dapati ramai orang yang menggunakan komputer di pusat internet desa tersebut Dan kita juga dapat perhatikan beberapa orang juga sedang menunggu untuk menggunakan komputer Kita perhatikan Terdapat juga beberapa orang yang berbual dengan kuat Soalan yang pertama Berdasarkan situasi di atas Nyatakan amalan bersederhana yang patut kamu amalkan Yang pertama telah diberikan Memakai pakaian yang sopan Dan tidak mencolok mata Amalan yang kedua Adalah tidak meninggikan suara ketika menggunakan komputer Yang ketiga Tidak menggunakan komputer terlalu lama Dan yang terakhir Menggunakan komputer apabila ada urusan sahaja Soalan yang kedua Ramalkan tiga implikasi Jika kamu tidak mengamalkan amalan bersederhana dalam hidup bermasyarakat Yang pertama telah diberikan Yaitu Keharmonian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat terjejas Yang kedua Wujud sikap mementingkan diri sendiri Dan yang terakhir Timbulnya berselisihan paham Soalan yang ketiga Sebagai seorang murid Bagaimanakah kamu mempraktikkan amalan bersederhana apabila berinteraksi dengan anggota masyarakat Yang pertama Menggunakan bahasa yang sopan Yang kedua Tidak meninggikan suara Dan yang terakhir Menghormati akota masyarakat yang lebih dewasa Muka surat yang terakhir Tandakan betul atau salah pada pernyataan yang berikut Yang pertama Kamu menghadiri pesta keramaian Dan dimarahi oleh ibu bapak Karena pulang lewat malam Tindakan ini tidak betul Kita seharusnya tidak pulang lewat Karena itu boleh membuat ibu bapak kita menjadi risau Yang kedua Kamu berbelanja mengikut kemampuan dan keperluan Adakah ini betul? Ya, ini betul Yang ketiga Kamu berebut-rebut untuk mengambil makanan yang disediakan ketika majlis rama mesra bersama wakil anggota masyarakat Adakah tindakan ini betul? Tindakan berebut-rebut untuk mengambil makanan adalah tindakan yang tidak sesuai dan tidak betul Yang keempat Kamu bersikap sederhana ketika berada dalam majlis kemasyarakatan Ini adalah tindakan yang betul Yang kelima Kamu menderma semua wang simpanan kamu Untuk membantu anggota masyarakat yang dalam kesusahan Bagi cikgu Walaupun tindakan ini baik Tetapi menggunakan kesemua wang simpanan Adalah kurang sesuai Kita harus membantu anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang kita ada Yang keenam Kamu menggunakan tong yang besar ketika menadah bekalan air di kawasan perumahan Ini tidak sesuai karena bekalan yang diberikan mungkin tidak akan mencukupi untuk semua orang di kawasan perumahan tersebut Oleh itu kita seharusnya mengambil air secukupnya sahaja Yang ketujuh Kamu menutup swiss lampu dan kipas Setelah selesai menggunakan komputer di pusat internet desa Ini adalah tindakan yang betul Yang keelapan Kamu mengambil makanan yang banyak ketika memenuhi jemputan rumah terbuka salah seorang anggota masyarakat Ini adalah tindakan yang kurang sesuai Kita seharusnya mengambil makanan yang kita akan makan sahaja Yang kesembilan Kamu memarahi anak anggota masyarakat yang menggunakan komputer terlalu lama untuk bermain permainan dalam talian Bagi cikgu tindakan ini kurang sesuai Tidak perlulah untuk memarahi anak anggota masyarakat Cukup dengan hanya memberi nasihat atau sekadar memberi teguran Yang terakhir Kamu menerima permohonan maaf anggota masyarakat yang terbijak kaki kamu semasa perlawanan bola Ini adalah tindakan yang sesuai Kita seharusnya saling maaf-memaafkan agar hubungan silaturahim di kalangan anggota akan sentiasa baik Demikian sahaja pelajaran untuk kita pada kali ini Mari kita renung-renungkan ungkapan daripada Augusti Rodin yang mengatakan Makin sederhana kita, makin kita menjadi lengkap Terima kasih telah menonton!